Intro Peradaban Inca Kondisi Geografis dan Lingkungan Alam Peradaban Inca terletak di wilayah Peru, Amerika Selatan Terletak di sekitar Danau Titicaca dekat Pegunungan Andes Pendirinya adalah Manco Capac yang dianggap sebagai putra dari Dewa Matahari Dalam perkembangannya sejak tahun 1200 Masehi Mereka mendiami Cusco yang wilayahnya membentang dari Kuito di sebelah utara sampai Chile di bagian selatan Dengan sistem kepercayaan bahwa semakin tinggi tempat tinggal mereka Maka semakin dekat mereka dengan tempat tinggal para Dewa Maka bangsa Inca banyak tinggal di daerah-daerah tinggi Kondisi Sosial Politik Kehidupan politik bangsa Inca menerapkan sistem federal yaitu adanya pemerintahan pusat dan wilayah Pemerintahan pusat yaitu Susco yang juga berperan sebagai ibu kota Sedangkan wilayah terdiri dari empat bagian yaitu Cincai Suyu, Antisuyu, Kuntisuyu, dan Kulasuyu Keempat wilayah tersebut membentuk empat sudut dan bertemu di tengah-tengah di wilayah kota Susco Itulah sebabnya mereka memberi nama pada imperium mereka sebagai Tahuan Tin Suyu atau Land of the Poir Quarter Yang artinya daerah yang meliputi empat wilayah Sistem Suyu ini diperkirakan terbentuk sekitar tahun 1460 ketika pemerintahan Pasacuti Pada masa kekuasaan Pasacuti sekitar 1468 bangsa Inca mampu menguasai wilayah sekitar Susco Yang sekarang dikenal sebagai negara Peru, Bolivia, Argentina Utara, Chile, dan Ecuador Sistem kepercayaan dan agama Bangsa Inca menyembah dewa bumi yang bernama Pacamama dan dewa matahari yang bernama Piracoca Bangsa Inca percaya para raja yang memerintah Inca memiliki hubungan keturunan dengan dewa matahari Dalam kehidupan sosial, para ahli sihir memiliki kedudukan yang sangat tinggi Karena dianggap mampu memberikan perlindungan dari roh-roh jahat Seperti peradaban lainnya di wilayah bangsa-bangsa Amerika kuno Bangsa Inca memiliki cara pengorbanan yaitu mempersembahkan darah manusia dan manusia hidup untuk menyenangkan para dewa Upacara Capacoca yaitu upacara memberikan kurban anak-anak kepada para dewa Dengan suatu keyakinan bahwa anak-anak yang mereka kurbankan akan masuk ke dunia para dewa dan tinggal bersama mereka Ilmu pengetahuan dan teknologi Machu Picchu Peradaban Inca banyak meninggalkan bangunan arkeologis Salah satunya adalah komplek bangunan Machu Picchu Machu Picchu terletak di pegunungan Perl Dilihat dari tata letak dan arsitekturnya, Machu Picchu diperkirakan merupakan sebuah komplek hunian suku Inca Bangunan bebatuan itu diyakini sebagai komplek milik seorang kaisar suku Inca Komplek ini juga menjadi tempat ibadah kepada para dewa Komplek Machu Picchu diperkirakan dibangun kurang lebih selama 30 tahun dan bunglai dibangun pada tahun 1430 Namun kurang dari 100 tahun kemudian mereka meninggalkan komplek itu Berdasarkan hipotesa para peneliti diperkirakan mereka meninggalkan Machu Picchu Disebabkan adanya wabah cacar sebelum datangnya penjajah bangsa Spanyol Machu Picchu ditetapkan sebagai Peruvian Historical Sanctuary pada tahun 1981 Dan UNESCO World Heritage Site pada tahun 1983 Ilmu Pertanian Dalam bidang pertanian, bangsa Inca telah mengembangkan semacam sebuah laboratorium yang disebut morai Morai ini dimaksudkan untuk mengembangkan varietas yang cocok untuk ditanam di wilayah dataran tinggi Andes Morai ini berupa teras melingkar yang digunakan untuk mempelajari epek pada iklim yang berbeda pada tanaman Di mana teras terendah dengan suhu terendah kawah terdalam dari morai adalah 150 meter Dan perbedaan suhu antara teras paling bawah dengan yang tertinggi adalah sekitar 15 derajat celcius Selain itu, bangsa Inca juga telah mengembangkan sistem pertanian terasering Yaitu sistem pertanian yang disusun bertingkat-tingkat untuk menahan banjir Untuk mendukung pertanian, mereka juga telah mengembangkan bajak pengolah tanah yang terbuat dari perunggu Akhir Peradaban Inca Pada masa akhir tercatat yang memerintah bangsa Inca adalah Atuhal Pak sebagai kaisar terakhirnya Kejayaan Inca berakhir ketika wilayah Inca akhirnya dikuasai oleh bangsa Spanyol Di bawah pimpinan Francisco Pizarro pada tahun 1521 Demikian mudah-mudahan ada manfaatnya Terima kasih telah menonton!